Yang pemirsa, sosok mayat perempuan, Senin sore ditemukan oleh pemancing di Sungai Tulung di Kabupaten Demak. Saat ditemukan, mayat berjenis kelamin perempuan tersebut hanya mengenakan celana pendek dengan posisi tertelungkung. Warga Desa Batu Kejabatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin sore dikembarkan dengan temuan mayat perempuan di Sungai Tulung, Desa Batu Kejabatan Karangtengah Kabupaten Demak. Korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang hendak memancing. Karena ketakutan, warga kemudian melaporkan ke pihak Desa dan ke Polsek Karangtengah Demak. Polisi dan dokter puskesmas Karangtengah yang datang ke lokasi kejadian segera mengevakuasi mayat korban ke daratan dan melakukan visum luar. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diperkirakan sudah lima hari meninggal dunia dan tidak ditemukan tanda bekas luka penganiayaan pada tubuh korban. Selain itu, saat ditemukan mayat perempuan yang diperkirakan berusia 40 hingga 50 tahun tersebut hanya mengenakan celana pendek. Bahwa ini mengalami tenggelamnya ini kurang lebih sekitar lima hari. Ada tanda bekas luka penganiayaan? Tersementara bekas-bekas penganiayaan maupun bekas yang lain, sementara dari penyelidikan itu sementara tidak ada. Jenis kelamin dan pergerakan usia? Oh, jenis kelamin perempuan dan sekitar usia kurang lebih sekitar lima puluhan. Polisi tidak menemukan identitas di tubuh korban. Selain itu, ciri-ciri lainnya yaitu rambut korban sebahu dan berkulit sawu batang. Polisi menghimbau bagi warga yang kehilangan atau mengenal ciri-ciri korban agar segera melapor ke kantor polisi terdekat. Guna proses penyelidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian, jasad korban dibawa ke RSUD Deman. Erwi Bawa, Sumarang TV